Ramadhan itu pahala perempuan dua kali lipat dari pahala laki-laki. Iya. Kenapa bisa? Karena ibu-ibu jauh lebih berat kerjanya ketika Ramadhan dibanding bapak-bapak. Contoh, ibu-ibu itu kan karyawati toh pulang kantor apa langsung pulang? Tidak. Dia singgah dulu pasar Tokdopuli. Keliling. Dia keliling itu pasar hanya karena selisih sayur 5 ribu. Astaga. Wah dicari-cari pasar. Busa-busa itu sudah. Sudah itu keluar. Ada di tenteng, ada di sini, ada juga di sepeng. Keluarlah dia. Begitu dia mau keluar. Ojol 20 ribu. Jalan gratis. Dia jalan lagi. Itu suaminya. Kan sama-sama nih pegawai bank. Sama-sama pegawai bank. Baku bonceng nih. Atau naik mobil. Sama-sama naik mobil. Apa kata istrinya pak? Kasih singgah saya di pasar. Sudah. Sudah di situ dapat pahala perempuan. Dia singgah di pasar. Sama-sama tuh cari nafkah. Nah. Bapaknya, suaminya. Sudah sampai di rumah. Baring-baring. Nunggu. Istrinya masih mustar-mutar di pasar. Sudah itu. Jalan kaki lagi. Karena irit. Ekonomi. Sudah. Dia bilang 20 ribu. Daripada saya gojek. Eh lebih baik saya kasih anakku ini 20 ribu. Untuk jajannya. Jalan. Sampai. Suaminya sudah baring-baring itu. Nonton. Telenopela. Atau nonton berita politik. Istrinya. Karena panas. Dia buka bajunya. Tidak ada hasilnya. Tidak ada kipas. Jadi dia buka saja bajunya. Dia pakai itu. Sudah. Suaminya sudah. Istrinya. Bolak-balik. Masak. Kadang-kadang kala kasihan itu. Untuk tahu rasanya. Kalau dia masak bodoh. Nah masak bodoh saja. Mau asin, mau apaan. Tidak ada urusan. Yang penting saya kerja. Tapi tidak. Sudah itu. Dia antar lagi ke meja. Suaminya sudah jalan buka. Sudah. Nah syadu Allah ila illa Allah. Pisang hijau. Nah syadu Allah. Jalan kotik. Waduh. Nah soal kori anaknya. Heh dibentang-bentang kau. Coba itu bapak. Istri bola-balik itu kasihan. Begitu beduk. Suami. Istri begitu mau masuk. Nangis anaknya yang bungsu. Tidak jadilah sih. Hei mana. Mama kau nak. Mama kau nak. Ada lagi yang kecil dikasih. Coba. Bapak-bapak enak. Dia sudah makan enak. Iya toh. Suami. Sudah buka. Dia buruk ke masjid. Istrinya. Baru kasih dia rapikan sedikit. Beres-beres. Sempat juga dia ke masjid. Tapi enggak sempat mandi. Karena enggak ada waktu. Terpaksa dia keteknya aja dicuci. Lari. Begitu mau dekat masjid. Dia lupa ambil kudung. Balai lagi ke rumahnya. Karena boleh dapat juga jamaah. Iya toh. Sampai di masjid poso. Suaminya sudah enak hususnya. Istrinya masih susah nafas karena buru-buru. Selesai lagi sholat maghrib. Pulang suaminya. Langsung makan. Istrinya tidak. Baru kasih dia sempurnakan makannya dengan makan sisa-sisa. Baru dia mandi. Menuju ke masjid. Sholat isa. Istrinya pun pergi ke masjid. Sampai di masjid. Orang cerama. Suaminya keluar merokok. Istrinya tidak. Sambil tak ada rusan. Dia dengar cerama. Meskipun itu cerama juga. Dia celah. Itu juga bajunya kemarin dia pakai. Itu sambil gaji tuh. Iya kan? Nah sudah tak ada rusan. Sudah tarawe balik ke rumahnya. Suaminya nonton lagi berita politik. Istrinya persiapan lagi untuk bangun makan sahur. Jam 2 dini hari suami ngorok. Istrinya lagi bangun. Masak. Suaminya tinggal dikasih bangun jam 4. Eh bang bang masuk makan makan. Masih ngamu-ngamu itu. Itulah sebabnya kenapa perempuan pahalanya dua kali lipat daripada suami. Ini nih semua ini. Cuma kata Nabi habis gara-gara apa? Gosip. Gosip.